Hai Assalamualaikum Hai bun kembali lagi dengan Nafi Nura kali ini saya mau bikin snack MPAC dari bahan utama yaitu roti tawar so ikuti aja videonya jangan lupa untuk subscribe langkah pertama ini kita siapkan terlebih dahulu roti tawarnya dan kita hilangkan untuk bagian sampingnya ini bagian pinggir-pinggirnya yang warna coklat kita hilangkan kemudian kalau sudah kita pipihkan roti tawar supaya nanti itu waktu digulung tidak pecah ya bun dan kita bisa gulung manual pakai sendok nasi seperti ini dan ini sudah selesai kurang lebih nanti seperti ini tipisnya kemudian langkah selanjutnya adalah kita isi bagian tengah roti tawarnya menggunakan margarin atau mentega dan kemudian diolesin lagi pakai topping bebas tapi kali ini saya mau pakai toppingnya itu yaitu susu kental manis rasa coklat atau bisa digisi keju atau semacamnya juga bisa kemudian ini kita gulung dan kalau kita tadi itu waktu memiksinya itu benar ini gulungannya itu nggak bakalan pecah lakukan semuanya sampai roti tawarnya itu habis dan ini sudah selesai kurang lebih seperti ini untuk hasilnya langkah selanjutnya adalah siapkan tiring kemudian kocok satu telur satu butir telur nggak usah dikasih bumbu cukup pakai satu butir telur aja dikocok sampai tercampur dengan merata dan itu nanti buat lapisan bagian luarnya kemudian kalau sudah kita masukkan adonan roti tawar tadi yang sudah kita gulung ke dalam telur sini dan diolesin kemudian kalau sudah diolesin sampai merata semuanya lanjut kita bakar pakai api sedang dan sebelumnya dilumeri pakai mertega atau margarin terlebih dahulu dan nanti untuk bakarnya ini pakai api sedang dan sampai merata untuk bagian kanan kiri sekaligus atas dan untuk hasilnya ini kurang lebih seperti ini dan siap untuk disajikan kemudian jangan lupa untuk di plating supaya rapi nah ini hasilnya nanti bakalan merata seperti ini tinggal dibalik-balik aja dan ini tuh bagus banget untuk snack baby bayi dan bisa menambah berat badan bayi karena di dalamnya ini juga ada telur kemudian ada rotinya tadi sebagai karbohidrat dan ini tinggal disajikan aja ke anak atau mau dikasih topping lagi di atasnya seperti keju atau susu juga bisa tapi kalau mau seperti ini aja juga bisa dan ini sudah selesai lanjut mau aku sajikan ke anakku dan sebelumnya terima kasih sudah nonton videonya jangan lupa untuk subscribe dan kunyai profil aku disitu banyak sekali tutorial MPSC dan snack MPSC yang pastinya simple mudah dan gampang banget kalau mau dibikin dan serikuk dirumah see you sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati